Halo semuanya selamat datang kembali di channel Valkro Jadi kali ini gue mau nge-showcase deck profile Master Duel Ini sebenernya gue dapet dari salah satu youtuber luar Cuma decknya gak persis kayak gini Jadi ada sedikit beberapa spell sama monster yang gue kurangi dan gue tambahin So mungkin kemarin kalian sempet liat pas gue streaming Ya ada Mancipator Ya gue namain-namain begini Karena basically emang decknya seperti Dan ya deck ini mengutilize Engine Ademancipator dan Rock-Rock monster lainnya Jadi mungkin bisa gue jelasin dikit disini ya Boss monsternya itu Borel Load Savage Dragon Borel Load Savage Dragon ini disini kalo dia disinkro summon Kita bisa equip satu link monster dari graveyard kita ke Borel Load Savage Dragon Dan dia akan dapet Borel Counter sesuai dengan link rating monster itu Jadi misalnya di trash kita ada Prank Kids Do-Do-Do-Do Dengan link rating 2 Disini linknya 2 Jadi kalo dia abis disinkro summon dan di trash kita ada dia Misalnya Nah Do-Do-Do-Do bisa diequip ke Savage Dragon Dan dia dapet 2 Borel Counter Dan dia dapet attack setengah dari attack yang diequip Jadi ini attacknya 2000 Borel Load Savage Dragon dapet 1000 Nah dan ketika musuh itu ngeaktifin efek ini omni negate Bisa dibilang efek apapun Efek monster, efek spell, efek trap apapun Pokoknya a card or effect Nah quick effect kita bisa remove 1 Borel Counter dari dia Terus negate activationnya Masalahnya dari Borel Load Savage Dragon adalah dia once per turn Karena kalo gak once per turn bonkers Jadi dia once per turn omni negate Borel Load Savage Dragon Nah untuk lebih optimalnya lagi Kita bawa Union Carrier Si kereta ini Nah Union Carrier Ini efeknya kita bisa target 1 face up monster yang kita kontrol Lalu kita bisa equip 1 monster dari hand atau deck Yang original type-nya atau attribute-nya sama-sama monster yang kita pilih tadi Dan yang diequip itu dapet 1000 Strateginya adalah Borel Savage Dragon Equip apapun link dari trash ke dia Biar dia dapet Borel Counter Terus kita link summon Union Carrier Kita equip Dragon Buster Destruction dari deck ke dia Karena ya sama-sama tipe Dragon Jadi bisa dia diequip ke Borel Savage Dragon Dan efeknya Dragon Buster Destruction Sword ini adalah Ketika dia diequip ke monster Musuh gak bisa special summon monster dari extra deck Jadi ini basically ngelock musuh Musuh gak boleh ngeling Musuh gak boleh exit Musuh gak boleh sinkro Musuh gak boleh fusion Apapun yang di extra deck gak boleh keluar Ya jadi kalo lu dapet first Ini akan super-super important banget Untuk itu prioritasnya Ya Borel Savage Dragon Borel Counter Terus Union Carrier Equip dia Dan gak lupa juga Ada Apulusa disini sebagai staple Apulusa juga super gampang Untuk ditonggolin Nanti kalian mungkin bisa liat match-nya Ya Karena disini ini deck-nya Deck super combo Jadi special summon Special summon Special summon Bahkan di turn 1 itu Kalian bisa dapet board Yang seperti nanti kalian lihat di video Apulusa Dengan Borel Savage Dragon Udah diequip ini Terus ada Union Carrier juga Terus ada Abyss Dweller juga disini Di board yang sama dalam satu turn Beast Dweller disini juga efeknya Once per turn Quick effect Kita bisa detach satu material Musuh gak bisa aktifin efek apapun Yang ada di graveyard Ya Efek di graveyard Mati Terus ada ini juga tadi diequip Gak bisa special sama dari extra deck Terus musuh mau lightning storm Atau Rageki Atau Dark Hole Atau apapun Lu bisa remove Borel Counter Negate itu Musuh mau aktifin efek monster dari tangan Lu bisa negate sama Apulusa Dan masih banyak lainnya Ya Lu bisa Maskirina Terus next turn Link ke unicorn Seperti biasa Terus lu akses Kotalker buat finisher Disini untuk hand trapnya Gua bawa 2 maxi 3 ash blossom Dan 1 nibiru Ini bisa kalian otak atik Ini harusnya gak bawa Twin Twister sama Harpise Feeder Duster Cuma Kalau lu jalan second Dan lu lawan Semacam kayak True Draco Main skill drain Atau lu lawan eldish Mungkin ini bisa useful Tapi ini bisa kalian Gonta ganti lagi Misalnya kalian gak mau Kalian bisa ganti twin twister Sama harpinya Untuk another maxi Sama another Block Dragon Ya Jadi ini maxinya Gua kurangin jadi 2 Ini bisa jadi 3 Terus ya Ini sekilas decknya Jadi gua review cepet aja Dragon Buster Tengy Spirit Untuk special summon Kalau gak ada efek monster Maxi hand trap Make up and the beast alliance Kalau misalnya dia design ke graveyard Dia nongolin token Tokennya bisa jadi link spider Terus ada doki doki juga Ini juga untuk discard 1 rock monster Special summon Misalnya di hand lu ada Kayak kartu model begini Lu bisa normal summon doki doki Discard dia Terus nongolin analyzer Terus di hand lu ada Researcher Special summon researcher Check 5 Kayak gitu Intinya ini deck super combo Yang akan jalan dengan sendirinya Bawa engine prank hits juga Temen temen Engine prank hits Roxis 3 Dropsis 1 Jadi normal summon roxis Link ke miau miau mu Miau miau mu Drop Apa Roxis efek jalan Banish 1 dari hand Special summon Dropsis Terus dropsis link lagi Sama miau miau mu Ke do 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 Terus efek dropsis jalan Plus 1000 Terus special summon roxis lagi Terus Go from there Jadi dia banyak banget Terus gigantes Special summon lagi Dia bisa Quakey meiru juga Bisa di special summon Cari guardian Special summon supplier Cari guardian Ya intinya ini deck Super wombo Combo Jadi untuk lebih jelasnya Kalian mungkin bisa lihat Gameplaynya Setelah ini Oke jadi langsung aja temen Wow aku dapet first Oke kamu gak boleh jalan nih laut Seka slide Seka slide Dropsis balik Silahkan stream snap Boleh Yang mau stream snap juga Gak ada masalah Doki doki Literature club Discard Analyser Analyser Cek 5 Dapet guardian Balikin lagi Yo halo semuanya yang berdateng Oke belum selesai ya Seeker Cek 5 lagi Bully guys Bully sebelum kalian Ntar dibully sama flow on the risk Flow on the risk Keluarnya kapan sih disini Gue pengen banget main flow on the risk Uh dapet 10G tuh Tapi 10G tuner ya Gak bisa Eh bisa nih Bukan ya Drop roxis yang dapet Yaudah Laut kamu jalannya besok ya Aku masih mau main lama Oke kita mulai Temen temen Miaw miaw mu Block dragon meresahkan Oke roxis Ini kalian lihat dulu Cara main Ademansi fighter nya ya Gue beniseka deh Oke special summon Droplet Oke Lalu kita Mulai lagi ke Dudu Dudu Ada Amansi fighter Dudu Dudu Drop sis effect Plus 1000 life point Dan special summon Roxis lagi Dari deck Oke Lalu Kita mulai ke Ada Amansi fighter Raizen Kita ini aja Oke dia main Extra deck Berarti gue harus Bikin yang namanya Abyss dweller Cek 5 lagi Gue bisa special summon 1 rock Oh wow That's really good Gue akan special summon Supplier Supplier Kalau di special summon Ntar dibalikin dulu Supplier Kalau di special summon Efek jalan Ambil guardian Oke Nice Kita bikin dulu deh Biar enak Kayaknya ya Kita bikin Gallant granite Sekarang Gallant granite Halky fibrous Halky fibrous Oke Fibrous Abyss dweller Abyss dweller Apulosa Apulosa dulu Biar enak Apulosa 1 2 3 Apulosa Apulosa Nongol Sekarang efek Block dragon Gue Banish 3 Dari Thresh Dari Graveyard Block dragon Lalu Kita Karena udah ada Yang di Thresh Gue bisa Borreload Savage Tapi Borreload Savage Rugi Halky Fibrous Dulu Kali Tapi Gue gak Bisa Abyss Dweller Kan dari Block dragon Dapet 3 Bisa 2 Oke Mau Gue Gitu Oke Block dragon Chain 2 Si Lot Bisa bikin Indomie Dulu Gue Rasa Oke Gue Ambil Researcher Terus Gue Ambil Maybe Gigantes Abyss Buat Persiapan Abyss Dweller Bintang 4 2 Sama Seeker Oke Terus Halky Fibrous Jalan Gue Special Summon Mecha Phantom Beast Sebentar Ya Oh Ya Jelas Mecha Phantom Beast Oke Saatnya Kita Mulai Ke Borreload Savage Dragon Wah Kekok Borreload Efek Equip Dudu Dudel Do Olayan Dulu Efek Dapet Token Token Listrik Token Token Borreload Efek Special Eh Bukan Special Equip Dudu 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 Terus Gua Gigantes Dulu Kali Gigantes Remove Dulu Boleh Terus Ini Ke Link Spider Dulu Josef Keren Elden Ring Ternyata Asupan Dikit Dulu Udah Tadi Elden Ring Stress Gaming Pak Gak 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 Stik Ya Oke Sekarang Kita Bikin Yang Namanya Union Carrier Tum Same Type Attribute Berarti Kita bisa Link Spider Dan Begini Bentar Jangan Jangan Kita Lebih Baik Gue Masih bisa Special Summon Ini Oke Gue Abis Dweller Dulu Kayaknya Abis Dweller Dulu Oke Abis Dweller Dulu Baru Block Dragon Ya Benny Satu Dua Tiga Baru Bisakan Gue Gini Nah Iya Union Carrier Ngek 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 Di Nibiru Seger tuh Bagus Vino Ini Contoh salah satu orang Yang gak tau efek Apulusa Ya Bagus Vino Keren Luar biasa Oke Union Carrier Dari kemarin juga gue sempet ngepost story di Instagram kayak gini Terus bilang Di Nibiru seger tuh Di Regeki seger tuh Kalian gak tau efeknya boleh load sama Apulusa ya Oke Efek beginian Nah Ikut begituan Terus yaudah gue mau ngapain lagi Mau bikin mask queer ya Nah Gak usah udah Go Puasa mau stream apa Gatau stream apa ya Doki doki mitra Literatur kot Gak bawa mystical space typhoon Buat apaan Anjir Berhenti Bud-anasi Lock sindung Tidak Tidak TNCh Tidak 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 Kayak hijau meledak gua. Raigeki, tiba-tiba lu punya Raigeki, bangsat nih. Dia punya Raigeki sih gua salaman. Oh Blackwing. Blackwing. Buang-buang lihat nama special, kliks dikak-kliks 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 dikak. Eh tapi dia ga bisa special summon juga dari ekstra deck. Gua udah beginian. Ayoo, ngapain? sudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya langsung saja akses kodo toruka selesai enter sekup face sudah di lock sama buster ya jadi gini kalau jalan decknya tapi kalau gak jalan atau dapet second terus lu gak punya hand trap sih sekup sumpah tapi ya gitu basically enter sekup face tampol borelot salaman ya union carrier merusakan union carrier itu di TCG di ban kan forbidden gak sih apalau sayang main deck evil twin gak bisa main jorok gak mungkin evil twin gak main jorok oke thank you ya lot ya nah kira-kira begitu ya gameplay dari ademansipator memang super bonkers cuma ya kalau jalan second rada berat ya karena kalau musuh dapet first ya otomatis board itu jalan duluan dan lu gak dapet hand trap ya jadi musuh jalan first lu gak dapet ice blossom atau lu gak dapet maxi atau lu mungkin lu maxi tapi musuh lu punya cold buy jadi lu gak bisa ngapa-ngapain dan musuhnya boardnya jadi udah langsung negate duluan basically lu mau special summon gigantes di negate researcher harus normal summon terus tiba-tiba kena negate lagi yaudah decknya mati ya karena ini decknya berpacu dalam kombu ya jadi harus jalan-jalan efek-efek-efek summon-summon-summon-summon terus sampai boardnya jadi macem-macem cuma prioritasnya lagi-lagi kalau lu jalan second lu bisa munculin Ryzen sih eh sorry Ryzen drag guide karena drag guide ini lu bisa cek top 5 terus bisa balikin kartu yang ada di field musuh sesuai dengan jumlah rock monster yang lu excavate jadi dia bukan destroy bukan gimana-gimana tapi return ya ini lumayan bagus drag guide cuma jarang banget dia keluar karena ini idealnya untuk second turn untuk balikin kartu karena kalau first turnnya lu gak balikin apa-apa jadi lu gak munculin dia baiknya kira-kira begitu teman-teman deck profile dari adamansipater let me know kalau kalian pengen coba deck profile-deck profile lain gue lagi nyicil barang invoked shadow dogma terus gue lagi bikin ID baru juga karena kalau satu ID gak keburu ya untuk bikin semua UR-UR ini jadi ya let me know kalau kalian pengen deck profile-deck profile yang lain berarti ya segitu teman-teman untuk video deck profile dari Yu-Gi-Oh! Master Duel jangan lupa di like comment and subscribe and I'll see you guys on the next one peace out selamat menikmati